Intro Ya, masih di Tonight Show Dan kita ucapkan juga selamat datang Sekali lagi buat teman-teman yang sudah hadir di studio Tonight Show Ya, selamat malam Tadi juga kita ada yang ketinggalan Ada dari tim Federal Mobile Oh, semangat banget ya Selamat malam, selamat datang sekali lagi Dan langsung tadi abis kita ngomong sama band-nya Danang YVB Sekarang kita undang lagi tamu berikut ini Juragan Remix Pecah Pecah Wicky Wirjawan Pecah Pecah Bro PET Jean Pecah 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 Nggak gitu, nggak gitu, nggak gitu, nggak gitu Kalo gue di diskotik begitu, nggak gitu Nggak gitu, lebih cepet lagi, BPM Oh, lebih cepet lagi? Tepeng Pecah Oke kita ngobrol, kita ngobrol, kita ngobrol, kita ngobrol, kita ngobrol, kita ngobrol, Winky Wirjawan sebagai seorang entertainer, kesibukannya ya kan, dalam keseharianya, keluar Pak, oh iya ya, khususnya sampai keluar, kalungnya keluar, oke dalam keseharianya Winky ini berpergian menggunakan kendaraan apa, untuk menunjang aktivitas loh, tergantung sih, biasanya kolomnya lagi macet motor, tapi sekarang Jakarta kan lagi panas banget, jadi kayak sering banget naik mobil, Panas, udah gitu, tiba-tiba hujan lagi, hujan panas, hujan, iya, kayak ini aja kayak musik di remix, mesnya kadang-kadang, panas, nggak, panas, nggak, remix, sukses banget, thank you, 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 thank you banget, banyak diikuti nol, bener diikuti nih, sebenarnya gue nunggu desa waktu itu di remix, oh iya, iya, nungguin gue nyanyi, iya bener, aduh jangan, aduh jangan, aduh jangan, oke, the next remix, gue akan ikut, bener ya, siap, untuk net ma, gue selalu, Gua butuh ada orang yang memang jagain subwoofer sama sound system. Hei! Nyanyi! Gua jagain subwoofer lagi. Kalo ngomongin macet, Jakarta udah pasti macet. Kita sebagai orang Jakarta ini, aduh hampir sehari bisa dua kali, tiga kali. Tapi lu ada ga pengalaman macet yang ga bisa lu lupakan hampir sekarang? Oke, jadi gua pernah waktu itu gua mau ke airport, ya kan? Jadi waktu itu ada di jalan tol ke airport itu kan menuju Cengkareng itu tuh sebenernya kan sempet ada kaya dua jalur. Iya, terbelah gitu. Terbelah kan, antara kiri sama kanan. Nah, gua itu biasanya selalu yang kanan. Gua tau karena kiri itu biasanya suka tiba-tiba stuck. Iya, betul. Ga tau kenapa tiba-tiba lewat kiri. Karena gua ketiduran. Gua naik, naik taksi. Nah, pas gua bangun, car! Jam segini, waduh gua takut telat. Pesawat gua, untungnya ga. Yang menjadi pengalaman menarik adalah ternyata sukir taksinya begitu tau gua udah bangun dan itu macet banget, dia mulai curhat. Oh, curhat! Nah, pertama ngobrol dulu, Mas Mingki ini yang di Patriot itu ya. Oh, iya. Ngobrol terus ngobrol kita dari tentara sampe adonan martabak. Semua diomongin. Semua diomongin. Nah, sampe waktu itu lagu Bapak Presiden yang sebelumnya. Semua yang sampe akhirnya gua tau gimana akhirnya dia ketemu sama istrinya yang ternyata dulu itu adik istrinya adalah temennya siapa gitu. Oh, musah tapi segitunya ya? Iya. Selama itu berarti ya? Selama itu. Dan selama itu lu bilang ga? Pak, argonya bisa matiin dulu ga? Kayaknya sih gitu. Iya, dia kayak curhat gitu lama-lama gitu. Terus gua menarik juga nih orang gitu. Kayak seneng bercerita gitu. Oh, iya. Jadi itu adalah momen macet lu. Iya. Untuk mengusir kebosanan juga ya. Agar kebosan nunggu kemacetan di mobil gitu ya. Dan yang gua ngeri begitu dia cerita lama-lama terus dirubah kok kayaknya lama-lama jadi mesinnya kayak panas gitu. Iya, iya. Nah itu yang gua rada ngeri. Waduh ini gimana ya pak mobil saya bisa. Sementara. Nah itu yang bang darah lo harus ngejar darah saya. Kalau tiba-tiba dia puff gitu terus mobil ngobok pelar gue. Sebetulnya gini? Iya. Gua semacam apa ya kayak mau ngasih tau gitu. Apa ada tips gitu loh. Enggak lu kenapa sih? Gimana sih? Gimana bro kesannya keren. Ini tips gimana cara mengusir kemacetan arah sejenuh waktu saat kemacetan Vincent. Boleh, boleh, boleh. Kalau nyetir sendiri kan. Lu diem aja gitu. Mainan handphone juga salah di mobil lagi nyetir. Ini tips yang pertama. Kau bisa mengusir rasa jenuh kamu ketika mau ngasih. Kalau kamu mendengarkan lagu sambil bernyanyi bersama keluarga. Aduh temen-temen kamu. Bener. Contohnya seperti ini loh. Ini videonya ada nih. Oh nyanyi anak-anaknya. Itu nyanyi apa deh? Lipsi. Anak-anak lo kayak bule bisa disini ya? Bukan anak-anak lo bisa. Wih. Wih lagunya bukan lagunya. Wah gila. Ini pasti anak gue nih. Ini pasti gue punya anak kayak gini ntar. Wah gila. Gokil. 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 Ini pasti gue punya anak kayak gini ntar. Gokil. Gokil. Jebak macet bisa memanfaatkan cemilan itu mengusir rasa bosan. Nah seperti ini loh. Ini dia. Oh itu cemilan ya itu ya? Itu cemilan. Oh itu oke. Oh oke. Kalau yang delapan lebih kecil. Oke 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 oke. Kalau itu cemilan gimana makanan besar ya? Kalau yang cemilan biasa kan gini. Segini. Kalau yang gede itu beda lagi. Apa namanya? CEMILAN! Gede banget ya kayaknya. Desa ada tips lagi mungkin sih? Ada. Yang ketiga. Kalau kamu sedang berpergian sendiri terus terjebak macet. Tapi gak bawa cemilan atau makanan apapun juga. Lakukanlah aktivitas yang dapat menghibur diri kamu. Seperti ini loh. Nih. Nah. Ya ampun. Bagus. 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 Gue sebenernya pas. Pas waktu pas supir taksi ngobrol kelaman gue pengen kayak gitu. Oh iya. Supir taksinya ngobrol begitu aja gak? Bukan kamu suka supir taksinya ya? Nanti salah. Lo pakai bekas supir taksinya agak bau pas itu ya. Selanjutnya. Tips yang terakhir. Apabila semua acara sudah dilakukan ketika terjebak macet. Tetapi masih merasa bocan ya kan? Bosan. Kamu harus sabar dan menunggu sampai macet tersebut terurai. Jangan gak sabaran sehingga merugikan orang lain. Kayak yang satu ini. Woy. Buset. Waduh. Sebenernya kalau di Jakarta bukan pemandangan yang biasa ya? Boleh kayaknya gue menemuin ini dia hampir tiap hari. Dan itu kebetulan pas macet supir taksi gue melakukan halit. Seriuslah. Itu tadi sebenernya itu gue yang di dalam. Hei, bukan, bukan. Taksinya gede juga ya. Tapi tentunya ya, kita tentunya sudah tahu kalau terkena macet itu bisa makan waktu berjam-jam lamanya. Nah seperti yang lu bilang tadi, ketika lu naik taksi, itu naik taksi kalau panas. Khawatir pasti kan sama mobil lu takutnya kan panas gitu loh. Kalau naik taksi panas lu bisa keluar dari taksi lain. Tapi kalau ketika mau mobil sendiri. Ya pokoknya intinya gini, banyak mau taksi atau mobil sendiri waktu itu pas dimanapun ya. Keadaan gue waktu itu lagi emang bener-bener harus ke airport cepat. Jadi lu bayangin, kalau misalnya sebuah mobil panas, seribadar, mau gue kelar. Ya, makanya gue tuh jujur, emang tiap hari sih, gue kan emang aktivitas gue emang naik mobil kemana-mana. Jadi gue gak mau ada hal-hal seperti itu ngerusak aktivitas gue setiap hari. Jadi makanya gue selalu melakukan pengecekan rutin terhadap mobil gue. Terutama soal Oli. Nah lu berdua ngeceknya Oli? Cek. Cek lah gue. Cek, bener. Iya. Soalnya kan yang ngecekin Desta. Oh, supir ya? Sumpir lu. Tadi kan di VT lu jadi supir itu sih. Oh iya iya iya. Tapi masalahnya gini loh, masalahnya kalau ngomongin Oli tuh gak sembarang Oli masalahnya. Kalau gue masalahnya gini, mobil gue tuh selalu pakai Federal Mobil Rexron 5W30 Full Synthetic. Nah itu loh. Itu tuh ada anti-hit teknologi with active polymer. Yang secara aktif juga mengikat deposit sisa pembakaran. Jadi semua mobil gue tuh lebih stabil. Jadi kalau mau macet, udah kerasa banget bedanya. Enak banget iya. Kerasa bedanya ya? Kerasa. 5W30, 5W30. 5W30. Makanya pake Federal Mobil, Vincent. Kalau gue bilang, iya kan sesimpel apapun. Bagi gue mobil pun pakai mobil apa aja. Yang penting pakai Federal Mobil Lubriken aja itu. Lu juga lu coba. Lu coba mobil gue deh. Bener. Tadi gue udah coba di depan. Emang terasa banget bedanya. Iya. Emang udah ada kuncinya. Tapi sangat-sangat masuk akal buat gue di kondisi Jakarta yang seperti ini. Apalagi banyak sekali mobil-mobil ya kita tahu ada mobil tua gitu kan. Terus mobil barupun rawan panas karena macetnya udah ketulungan. Ketulungan banget. Bener. Jadi... Kapan gue punya mobil tua? Lu punya mobil nggak? Punya. Lu umur lu di tua? Tua. Ya udah deh. Mobilnya sih baru yang naikin tua. Yang naikin tua. Wah sekongkolnya orang tua nih. Oke tapi ini kita juga ada quiz Twitter ya bisa mendapatkan 5 juta rupiah. Untuk 5 orang pemenang harus follow Twitternya di atnetmediatama dan juga atfederalmobil. Caranya tweet peak ketika kamu lagi kena macet. Terus kasih caption tips atau cara kamu yang seru mengatasi kemacetan ala kamu. Tadi kan ada beberapa tips dari kita. Kalau kamu ada versi kamu silahkan. Iya dong. Atunai show dengan atfederalmobil. Iya. Hadiahnya berapa desta? 5 juta rupiah untuk 5 orang pemenang. Iya. Hashtagnya TNS Federal Mobil. Sekali lagi ditunggu sampai tanggal 23 Desember 2015 jam 5 sore. Nah itu dia diumumin nanti 23 Desember. Oke terima kasih gitu Winky Niri Awan. Iya sama-sama thank you. Sukses. Sudah hadir ya. Thank you. Ngomong-ngomong. Iya. Remix 2 season 2 kapan hadir lagi? Insya Allah Remix 2 akan hadir di pertengahan tahun depan. Kalau misalnya nggak ada halangan doakan saja. Udah nggak sabar tuh Pak. Percat. 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 Tadi kita kembali lagi tetap di Tuna Show. Oh. I know that we are outside now. So hold your cock and hear me out. Terima kasih.